ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis disini adalah ayat وَقَوْلُهُ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبِتِ وَالْتَوْغُطِ Firman Allah mereka percaya kepada jibit dan tagut Ini sudah berlalu ya penyebutan ayatnya Sudah berlalu penyebutan ayatnya Tentang ahlul kitab yang mereka ini beriman kepada jibit dan tagut Apa itu jibit? Jibit ini kalimat bersyirikat ya bisa diartikan patung, sonam, berhala Bisa diartikan kahin, dukun dan bisa diartikan sahir, tukan sihir Dan semisal dengannya Maka disini disebutkan penafsiran sebagian as-salaf tentang ayat ini Kata penulis sekolah Umar radiyallahu anhu aljibat as-sihir Berkata Umar radiyallahu anhu aljibat itu adalah sihir Ini penafsiran Umar disini Ini yang disebut oleh para ulama dengan nama penafsiran sesuatu dengan sebagian makna yang ada di dalam sesuatu itu Jadi ini kalimat Maknanya luas ya Umar menafsirkan dengan salah satu dari makna di dalam aljibat ini Sudah kita dengarkan ya bahwa aljibat ada beberapa makna Tapi Umar menafsirkan dengan salah satu makna Bahwa yang dimaksud dengan jibat adalah apa Adalah sihir Iya Jadi ini tegas bahwa jibat masuk Bahwa sihir itu masuk di dalam aljibat Masuk di dalam aljibat Iya Dan aljibat itu sendiri Sudah diterangkan dia dari hal yang batil, hal yang rusak, hal yang tidak berhasil Tidak ada kebaikan padanya Itu aljibat secara bahasa Dan dibalui bahwa sihir Semuanya masuk di dalam kebatilan, hal yang tidak ada Kebaikannya Iya Baik Kemudian dikatakan disini Wattagud as syaitan Dan beliau tafsirkan Togud itu Ini dari penafsiran Umar juga Beliau tafsirkan Togud dengan mana apa Dengan mana syaitan Dengan mana syaitan Togud secara bahasa dari kata At-togud Togud itu artinya Mujawazatul had Melampai batasan Kalau secara istilah sudah kita terangkan ya Definisi Ibnul Qayyim Yang beliau sebutkan bahwa taugud itu Adalah apa yang hamba itu melalui melampaui batasannya Apakah melampaui batasan Di dalam masalah yang diibadahi Atau di dalam hal yang diikuti Atau dalam hal yang ditaati Yaitu kata taugud Yaitu kata taugud Secara istilah Dan disini Umar Ibn Al-Khattab Menafsirkan Togud dengan syaitan Berarti ini penafsiran Kata taugud dengan sebagian apa Sebagian maknanya Iya Penafsiran taugud dengan sebagian Maknanya Baik Demikian pula ditafsirkan oleh Ibn Abbas Sabul Aliyah, Mujahid, Al-Hasan dan selainnya Sama dengan penafsiran Umar Ya taugud ditafsirkan dengan syaitan Nah Baik Waqala Jabir Dan berkata Jabir Radiyallahu anhuma Jabir disini maksudnya Jabir bin Abdillahi bin Amr bin Haram Radiyallahu anhuma Beliau berkata Tawagid Kuhan Kana yanzilu alihimu syaitan Fikulli hayyin wahid Jabir radiyallahu anhuma berkata Tawagud-tawagud itu adalah Para dukun Bewa istilahnya itu Dalam bahasa Indonesia Jawabannya kata ya Paranormal Dukun Tukan ramal Tukan sihir Itu kalimat-kalimat ada Dasarnya Atau asalnya dari bahasa Arab Tukan ramal itu dari kata Romal kalau bahasa Arab Salah satu bentuk sihir Itu Dia mengam Dia di Apa namanya Menggaris di rimal Di pasir Dari apa yang digaris tersebut Nah dia memberi Hubungan-hubungan Tanda-tanda Terkait dengan apa Terkait dengan mengaku yang gaib Atau menubah sesuatu Atau melakukan dari perbuatan sihirnya Makanya disebut Sebagai Ar-romal Itu bahasa Arabnya Cuma orang Indonesia kan Dia pandai Apa namanya Memangkas-mangkas kalimat Akhirnya Menjadilah Tukan ramal Kalau bahasa Arabnya Romal Jelas ya Tukan sihir Dari kata sihir ya Dalam bahasa Arab As-sihir Ya Kuhan Itu dukun Kuhan Baik Jadi kalimat-kalimat Ada kemiripan Walaupun di Beberapa sudutnya Ada perbedaan Tapi Arahnya kepada Mana yang Mirip Jadi Tawagid ini adalah Dukun-dukun Karena yanzilu Alehimus syaitan Yang biasa didatangi oleh syaitan Yang biasa didatangi Oleh syaitan Iya Di sini Jabir menafsirkan Tawgut dengan dukun Ini sama ya Ini bukan pembatasan Mana Tawgut Tapi ini Sebagian mana Tawgut Sebagian mana Tawgut Iya Dia didatangi oleh Syaitan Ini sudah berlalu ya Bab Kemarin Bagaimana syaitan itu Mencuri wahyu Kemudian turun Ya dan Membisikannya Kemana Ketelinga para Dukunnya Itu didatangi oleh Syaitan Namanya Ya Tanazzalu Ala kulli affakin Athim Syaitan itu turun Kepada setiap Pendosa Setiap pendusta Lagi pendosa Ya Baik Turun pada mereka Syaitan Terus dikatakan Fikulli hayyin wahid Pada setiap Kampung Ada satu dukunnya Ini dul di masa jahiliya ya Karena itu datang dalam Sebagian riwayat Dari Jabir katanya Ketika ditanya tentang Tawgut Tawgut Dukun-dukun yang mereka Berhukum kepadanya Maka Jabir sebutkan Bahwa di Juhaina Ada satu dukun Di Qabila Aslam Ada satu dukun Di Qabila Hilal Ada satu dukun Dan di setiap Tempat Di setiap desa Ada satu dukunnya Ini dahulu Ya Saking tersebarnya Perdukunan itu Ya Itulah para syaitan ya Seperti itu keadaannya Nah Apalagi Orang-orang yang Jiwanya adalah jiwa Yang berdosa dan bermaksiat Nah itu Cocok dengan Perdukunan Cocok dengan Perdukunan Ya Cocok dengan sihir Kalau memang jiwanya jiwa buruk Maka dia Cocok juga dengan hal yang Seperti itu Baik Dan nanti kita akan Lihat ya Di Bentuk-bentuk dari sihir Yang akan diuraikan oleh penulis Rahimahullahu Ta'ala Baik Jadi dalil yang kedua ini Sisi penalilan penulis Disini terkait dengan Penafsiran al-jibet Jibet adalah apa? Hah? Jibet adalah sihir Sebagaimana yang ditafsirkan Oleh Umar ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Ya Dan ini ayat Celaan pada orang-orang Yahudi Celaan pada orang-orang Yahudi Maka ini menunjukkan Haramnya Sihir tersebut Baik Dalil yang ketiga Yang dibawakan oleh penulis Adalah hadith Abu Khurairah Radiyallahu ta'ala anhu Dari Abu Khurairah Radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w bersabda Ijitanibu jauhila Ijitanibu jauhila Ini kalimat jauhila Ini lebih Mendalam ya Di dalam larangan Dekat saja Tidak boleh Apalagi melakukannya Itu kan bahasa menjauhi Jauhila Kalau disuruh jauhila Dekat saja Tidak boleh Berarti dia lebih Mendalam daripada Langsung dilarang Kalau misalnya dikatakan Jangan kamu berbuat kesyirikan Nah ini kan langsung Perbuatan haram ya Jangan kamu Berbuat sihir misalnya Jangan kamu membunuh Ini kan larangan langsung Tapi kalau dikatakan Jauhila perbuatan itu Ini larangan pada Mendekatinya Belum melakukannya Jadi mendekatinya saja Sudah haram Apalagi Kalau melakukannya Jelas ya Maka ini kalimat Lebih mendalam Daripada Kalau dikatakan Jangan kamu kerjakan Atau hendaknya Kamu tinggalkan Ini kalimat Jauhila Baik Al-mubiqat Jauhila As-saba Al-mubiqat Tujuh Yang menghancurkan Kalimat tujuh disini Bukan pembatasan Kalimat tujuh Bukan apa Bukan pembatasan Tapi tujuh ini Pendekatan Apa namanya Tujuh ini Contoh Percontohan Dari tujuh yang Membinasakan Baik Itu ada Kaidahnya di ilmu Sulfiqi Bahwa adat itu Mafhum lakob Tidak ada Mafhum mukhalafahnya Tidak bisa diambil Pemahaman Kebalikan Jadi kalau dikatakan Tujuh Jangan dikatakan Bahwa yang menghancurkan Cuma berapa Cuma tujuh saja Tidak ini Sekedar Percontohan saya Dan Nabi SAW Kadang Memberikan jumlah Itu untuk mudah diingat Supaya mudah Dipahami Baik Dosa-dosa besar Lebih daripada itu Karena itu kata Ibn Abbas Disebutkan dari Ibn Abbas Bahwa dosa itu Dosa besar itu Ke tujuh puluh Ya di dalam sebagian Rewet Tujuh ratus Jelas ya Dan dosa itu Terkait dengan besarnya Itu banyak Banyak sebab Banyak hal Ada yang terkait Dengan amalannya sendiri Dan ada yang terkait Dengan Kondisi hatinya Ketika mengamalkan dosa itu Itu kadang membuat Dosa itu menjadi besar Ya dan ini ada Pembahasannya ya Di pembahasan Dosa-dosa besar Ada pembahasannya Ini salah satu Materi Kita akan Kita ada satu Pembahasan nanti Di buku yang kita akan Kaji Tentang adab Disitu akan dibahas Tentang dosa-dosa Ada pikirnya Insya Allah kita akan Pelajari Baik Al-Mubiqat 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 Kalian ini Wahai para tabi'in Melakukan amalan-amalan Lebih tipis di mata kalian Daripada rambut Jadi yang meremehkan Meremehkan sebagian amalan Dianggap lebih tipis Daripada rambut Kata Nas bin Malik Kami menganggap Amalan ini Di masa Nabi SAW Sebagai hal yang Menghancurkan Ini Nas bin Malik Di masa mana Para tabi'in Ini masih Di generasi terbaik Kira-kira bagaimana Kalau Nas bin Malik Hidup di masa kita ini Iya Masya Allah Alaafi wa salamah Baik Sekarang ini Subhanallah Perdukunan Sihir Ya kadang dianggap Sebagai ulama Yang melakukannya itu Sebagai seorang apa Seorang alim Iya Datang kepada manusia Menipu dengan Pakaian-pakaiannya Dengan retorikanya Itulah tadi saya katakan Sebagian tukan sihir juga Ada yang disyaratkan Dia bisa membaca Ayat-ayat Baik Dan kadang-kadang Sebagian Kedoknya sihir Sebenarnya Dia bisa menggambar hantu Memburu hantu Tapi pakaiannya Pakaian apa Pakaian juba Pakaian sorban Itu kan tipuan-tipuan Semuanya Dan itu Tidak merubah hakikat Sihir Kalau kita sudah tahu Hakikatnya Dia mau pakai Apa saya Apa namanya Akan kelihatan Baik Kemudian dikatakan disini Ketika Nabi berkata Jauhilah tuji yang menghancurkan Maka Nabi berkata Apakah tujuh tersebut Wahai Rasulullah Maka Nabi SAW Menjawab Yang pertama Kesyirikan kepada Allah Ini yang paling pertama Dan ini dosa yang terbesar Iya Ditafsirkan di dalam Hadith yang lain Ketika ditanya Kepada Nabi Apa dosa yang paling besar Maka Nabi menjawab Antaja'ala lillahi niddan Wahua khalaqak Engkau menjadikan untuk Allah Tandingan Padahal Allah yang Menciptakan engkau Dan yang kedua Dari dosa yang menghancurkan Adalah apa Adalah sihir Dia datang setelah dosa Syirik Ini sihir Baik Ini sihir Dan sihir Sudah kita terangkan Definisinya Baik Kemudian yang ketiga Membunuh jiwa yang Allah haramkan Kecuali dengan haknya Jiwa yang diharamkan itu Ada empat Yang pertama Jiwa seorang mu'min Yang kedua Jiwa kafir dimmi Yang ketiga Jiwa kafir mu'ahad Dan yang keempat Jiwa kafir Mustamin Iya Membunuh jiwa yang diharamkan Dan kecuali dengan haknya Apa itu dengan haknya Iya Dengan haknya apakah Dia berbuat Syirik akbar Atau melakukan hal yang menyebabkan dia murtad dari agama Atau karena dia membunuh Atau karena dia berzina Setelah Menikah Iya Baik Maka ini diantara Hak-hak yang dengannya Seorang itu Bisa untuk apa Untuk dibunuh Jadi ini yang ketiga Membunuh jiwa Dari dosa besar Kemudian yang keempat Dari dosa yang menghancurkan Dikatakan Wa'aklur riba Dan makan riba Iya Makan riba Riba ini Adalah dia mengambil Dari Harta orang dengan cara yang batil Iya Dengan cara Yang batil Di dalam Al-Quran dikatakan Orang yang makan riba Dia tidak berdiri Kecuali seperti orang yang Kesurupan berdiri Iya Allah sebutkan di Kelanjutan ayat Dan Allah haramkan riba Dan Allah haramkan riba Riba itu banyak pintu ya Banyak pintu Dari pintu-pintu Riba Baik Ini Definisi tentang riba Bagaimana cakupannya Ini biasanya dibahas Di pembahasan Fiki Di pembahasan Fiki Tapi disini Titik penekanannya Tentang haramnya riba Baik Dan keharaman riba itu Di banyak sudut ya Bukan cuman disini saja Kemudian berikutnya Memakan harta Anak yatim Maksudnya memakannya Dengan cara yang batil Melampaui batas terhadapnya Sungguhnya orang-orang yang memakan Harta anak yatim Dengan cara yang dalim Yang diancam Dengan cara yang dalim Yang melampaui batas Tapi kalau dia memakan Dengan hal yang ma'ruf Ya Perkara yang diidinkan oleh syariat Itu gak ada masalah Tapi kalau dia memakan Dengan cara yang dalim Innama yakkuluna Fibutudihim nara Sungguhnya dia hanya memakan Api ke dalam perutnya Dan mereka akan Dimasukkan ke dalam neraka As-sair Yatim itu Asal maknanya adalah Yang sendiri Ya Adalah sendiri Karena itu ada sebagian buku Judulnya Yatimud-Dahar Maksudnya ini buku sendiri Di bidangnya Dan yatim itu Dalam pengertian syariat Adalah seorang yang Meninggal ayahnya Dan dia belum balik Ayat yang disebut dengan Yatim Baik Kemudian yang ke enam Dari dosa Wattawalli yawmaz zahf Lari Di hari pertempuran Ya Meninggalkan medan peran Di hari pertemuan dengan musuh Jadi Di antara kewajiban Di dalam syariat Apabila Umat islam itu Berada di dalam Sebuah pasukan Dalam sebuah jihad Kemudian sudah berjumpa Dengan musuh Maka disini Mereka wajib untuk tinggal Tidak boleh lari Walaupun hukum jihadnya Secara asal Hukumnya bukan wajib Tapi kalau sudah berjumpa Dengan musuh Tidak boleh lari Yaiyuhalladina amanu Idha lakitun fi'atan Fathbutuh Waya orang-orang yang beriman Apabila kalian Menjumpai Kelompok dari musuh Hendaknya kalian Tegar Iya Dan boleh lari Dan yang lari ini Dosa besar Itu ancamannya Siapa yang lari Ke belakang Ya Maka Dia telah kembali Membawa kemurkaan Allah Dalam tempat tinggalnya Dalam neraka jahannam Yang diancam Dengan ancaman yang keras Kecuali kalau dia mundur Untuk dua keperluan Keperluan yang pertama Dia mundur untuk Mengatur strategi Guna balik menyerang Itu tidak ada masalah Atau dia mundur Untuk bergabung Ke pasukan yang lain Ini pasukan kecil Ya Pertemu dengan musuh Mundur untuk bergabung Dengan pasukan yang lebih besar Atau untuk bergabung Dengan pasukan yang lainnya Itu tidak ada masalah Jelas ya Tapi kalau mundur Bermana dia lari Meninggalkan medan perahan Ini yang Disebutkan ancaman disini Baik Kemudian yang terakhir Wa qatful muhsanatil ghafilati Al mu'minat Ya Melontarkan tuduhan zina Terhadap perempuan yang terjaga Dari perbuatan dosa Tidak tahu menawut Tentangnya Lagi beriman kepada Allah Ini menuduh Ya Menuduh perempuan Dengan tuduhan yang keji Menuduh dengan tuduhan zina Jelas ya Al muhsanat Itu jama' dari muhsan Artinya perempuan yang telah dijaga oleh Allah Maksudnya perempuan yang Dia terpelihara Tidak berzina Tidak melakukan dosa Itu muhsan namanya Jadi kalau ada perempuan Tidak pernah berzina Dituduh Berbuat zina Nah ini Yang disebut di dalam hadith Iya Al ghafilat Ghafilat dia Banyak lalai Tidak Perhatian Maksudnya tidak terhatian Lalai dari dosa Dia tidak pernah memikirkan dosa Itu ghafilat Al mu'minat Dia beriman Jadi kalau ada perempuan yang seperti ini Dituduh dengan zina Maka ini Dosa yang sangat besar Kalau dalam Al-Quran dikatakan Lu'inu fid dunya wal akhirat Walahum adabun azim Mereka akan dilanat di dunya Dan di akhirat Dan untuk mereka Siksaan yang Sangat pedih Iya Untuk mereka Siksaan yang sangat Pedih Ini hadith dalam riwayat Bukhari dan Muslim Sisi pendalilan penulis Jelas ya Dari hadith Dimana sisi pendalilannya Salah satu dari dosa besar Adalah apa Adalah sihir Dari dosa yang menghancurkan Dalil yang ke Berapa sekarang Dalil yang keempat Iya Baik Dalil yang keempat Adalah hadith Jundub al-khair Kata penulis Rahimahullah Wa'an jundubin marfu'an Haddus sahiri Dorbuhu bis saif Rawahut tirmidhi Wa kala As-sahih Annahu mewkuf Dari jundub Secara marfu' Jundub Nama lengkap beliau Jundub bin Kaab Bin Abdillahi Ibn Juzuk bin Amir Al-Asdi Al-Ghamidi Abu Abdillah Ya Kadang dinisbatkan Kepada kakeknya Dikatakan Jundub bin Abdillah Tapi maksudnya Dia aslinya Namanya Jundub bin siapa Bin Kaab Lebih dikenal dengan nama Jundub al-khair Ada jundub bin Abdillahi Lain sahabat Itu jundub bin Abdillahi Al-Bajali Lain lagi itu ya Jundub al-Bajali Kalau ini Gelarnya jundub al-khair Abu Abdillah Ya Al-Asdi Al-Ghamidi Baik Jundub ini Beliau meriwayatkan Hadith secara marfu Kepada Nabi Sallallahu al-assalam Secara marfu Artinya Nabi yang mengucapkannya Haddus sahiri Hukum had Terhadap seorang penyihir Hukum yang Ditetapkan atas seorang penyihir Dor buhu Dia dipenggal dengan pedang Dipukul dengan pedang Bisa dibaca dor buhu Dan bisa dibaca Dor batan Iya Atau dor batun Satu tebasan Dengan pedang Maksudnya ditebas lehernya Ya sama ya maknanya Maksudnya Maksudnya Sama Artinya Tukan sihir itu dibunuh Tukan sihir itu dibunuh Baik Jadi Ini hadith diriwetkan oleh Tirmidhi Da'at Tirmidhi Kata Yang benarnya dia mau kuf Walaupun mau kuf Dari hadith jundup Tetap memiliki hukum Hukum hadith Yang marfu Iya Sebab halian seperti ini Tidak mungkin datang dari jundup sendiri Ini kan memastikan seorang dipenggal dibunuh Tidak mungkin sahabat sendiri yang Memberi hukum Tapi itu diambil dari nabi Walaupun mereka tidak Tegaskan dari nabi S.A.W Apalagi akan datang nanti Dari tiga orang sahabat Mereka semuanya melakukan halian sama Baik Jadi ini Apa yang dilakukan oleh jundup disini ya Penjelasan tentang hukum orang yang Melakukan sihir Hukum orang yang melakukan sihir Dia ditebas dengan pedang Ditebas dengan pedang Dan orang yang Diberi hukum ditebas dengan pedang Itu karena dia meninggalkan Sebuah kewajiban Atau melakukan hal yang diharamkan Kan begitu Iya Dan ini menunjukkan bahwa sihir itu adalah perkara yang Diharamkan di dalam Agama Dan orang yang melakukannya Boleh ditebas dengan pedang Dijatuhkan hukum mati Iya Dan ini pendapat mayoritas ulama Kecuali Imam Syafi'i Rahimahullah Beliau memberikan rincian Di dalam pembahasan Iya Memberikan rincian Jadi kalau mayoritas ulama Tukan sihir itu dianggap kafir keluar dari Islam Ditebas dengan pedang Kalau Imam Syafi'i beliau rinci Dilihat apa yang dia lakukan Dilihat apa yang dia Lakukan Dari apa yang dia lakukan itu Dilihat apa yang merupakan kekafiran Apa yang tidak Mengafirkan Kalau kekafiran dihukumi sebagai kafir Kalau tidak Maka Dia Tidak ditebas dengan pedang Ini rincian dari siapa Imam Syafi'i Rahimahullah Baik Karena itu sebagian ulama Ada yang mengatakan bahwa Sihir itu terbagi dua Ada sihir yang mengeluarkan dari keislaman Mengeluarkan dari agama Ini bentuk dari Kemurtadan Dan kekafiran keluar dari Islam Ini kalau tukan sihirnya Dia mengambil pertolongan dari jin Dari syaitan Dan dia melakukan Ritual-ritual Atau Hal-hal Yang berbau kesyirikan Seperti dia menyembeli Berdoa Ya Dan semisal dengannya Untuk mendapatkan Ritual dari syaitan itu Nah ini Jenis sihir Mengeluarkan dari keislaman Ya Mengeluarkan dari apa Dari keislaman Tapi kalau dia sihirnya Dalam bentuk yang kedua Wasilah kepada kekafiran Dia memakai ikatan-ikatan Tapi dia campur dengan obat-obatan Yang Bisa Merusak akal Menghilangkan akal Tapi dia tidak berhubungan dengan syaitan Tidak berhubungan dengan syaitan Ya Maka sihir yang seperti ini Yang dikatakan oleh Syafi'i Tidak mengafirkan Tapi ini adalah Wasilah kepada kekafiran Sihir yang seperti ini Wasilah kepada apa Kekafiran Tidak diragukan Iya Karena itulah Bagi mayoritas ulama Yang memberikan hukum Sihir itu kafir Karena memang Kebanyakan isi sihir itu Adalah apa Kekafiran Kalau Imam Syafi'i memberi rincian Ini rincian beliau Padahal yang tidak ada hubungannya Dengan apa Syaitan Hanya sihir Dicampur dengan obat-obat Yang bisa Merubah Sesuatu dari hakikatnya Tetapi tidak ada hubungannya Dengan apa Dengan syaitan Iya Dan dia diragukan ini dari Dosa besar Dari hal yang Bisa mengantar kepada Kesirikan Ya maka ini semuanya diharamkan ya Secara umum diharamkannya itu jelas Tapi dia kafir keluar dari Islam atau tidak Itu ada berapa Ada dua pendapat tadi Iya Ada dua pendapat Baik Terkait dengan masalah Memenggalnya dengan pedang Ini hadith junduk Jelas ya Dipenggal dengan apa Pedang Ini masalah kadang Dibedakannya Soap seorang itu Dijadukan hukum mati Itu belum tentu dia kafir Belum tentu dia apa Dia kafir Sekarang orang yang membunuh Dengan sengaja Hukumnya dia juga dikisos Boleh dibaba Dibunuh juga Sekarang kalau dia dibunuh Dia kafir atau tidak Tidak kafir Dia dibunuh karena apa Membunuh orang Kan begitu Baik Ada pun menjatuhkan hukum had Ini Yang masyur dari para sahabat Radiyallahu ta'ala anhu Dan ini yang paling kuatnya Ini dipegang oleh Para sahabat tidak ada yang menyelisihi mereka Sebagaimana yang akan diterangkan oleh penulis Iya Jadi pintu yang seperti ini Kalau dibuka untuk manusia Akan terjadi Bentuk bergampangan Seperti sekarang ini Jelas ya Tapi kalau ada tukan sihir Tiap kali dia berbuat sihir langsung Dipenggal lehernya Orang akan takut melakukan hal tersebut Sekarang dukun paranormal jadi laris Ada hal-hal apa saja ditanya Jangankan di urusan-urusan Yang terkait dengan dunianya Urusan sepak bola saja Tanya ke dukun paranormal Ini semuanya Dari Bentuk tersebarnya Dari kemungkaran Jelas ya Disiarkan di media-media Di berita-berita Sekan-akan Itu adalah Warna dari kehidupan Padahal itu adalah kekathiran Dalam pembahasan yang telah kita bahas Nah hukum di dalam syariat Orang yang melakukannya itu Ditebas dengan pedang Di dalam hukum pengadilan Ini sekali lagi nih pembahasan hukum pengadilannya Sebab penyebutan Had Had itu di Al-hudud Itu semuanya di tangan pemerintah Tidak ada hukum hudud itu Dilakukan oleh Person atau pribadi Atau kelompok Atau lembaga Ini hukum pengadilan Jelas ya Baik Adanya para sahabat yang Memenggal tukan sihir Nah itu karena dia Gubernur Atau dia diidinkan oleh pemerintah Atau dia lakukan di depan pemerintah Dan pemerintah menyetujui Jelas ya Tidak ada yang berbuat sendiri Nah ini harus dipahami ya Penggunanya Nah itu jangan sampai ada yang keluar dari sini Pergi cari dukun Kemudian dia penggal sendiri Itu penuntut ilmu Tidak ada yang memahami seperti itu ya Biasanya memahami seperti itu Itu ada lagi Manusia-manusia jenis lain Manusia jenis lain Kadang Seorang alim dia berbicara Ini hukumnya Dipenggal lehernya Disiarkan di berita Si Fulan memberi fatwa Yang seperti ini Dipenggal lehernya Padahal syihnya Menginginkan dipenggal lehernya Dihukum apa Pengadilan Ya bukan untuk orang per orang Ya jelas ya Baik Ini harus dipahami ya Bahasa-bahasa Kalimat-kalimat Yang dipakai di dalam ilmu Baik Selesai disini ya Tentang Dalil yang keberapa Dalil yang keempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.